aturan penjelasannya enggak ada. Jadi kita enggak bisa lanjut ke yang lebih jelas. Masih menunggu peraturan pemerintah, seperti itu ya. Oke, ini profil saya. Ya, founder dan chairman RPP Indonesia, asesor kompetensi BNSP, HRN, ISO Consultant, kemudian depan terakhir sebagai GMHRGE, terus sertifikasi IRCA ISO 9001-2015, ISO 45001-2015, ISO 37001-2016, terus KNK Muda, itu adalah pemagangan ya, sertifikasi yang title CRP dan sebagainya masih banyak. Oke, untuk teman-teman yang belum join HRPP Indonesia, sebagian besar sih mungkin sudah ya. Jadi, HRPP Indonesia adalah kompetensi profesional HR, member sekarang total kalau misalnya di-linkin di Facebook ya, with WhatsApp, Telegram, bisa lebih dari 6250 ya. Nah, tujuan ada HRPP Indonesia adalah untuk mempersiapkan HR untuk bisa lebih kompeten dengan patian yang murah namun berkualitas. Ya, lalu kemudian mempersiapkan HR untuk tersertifikasi kompetensi BNSP dengan memahami esensi sertifikasi kompetensi. Karena banyak di luar sana beredar, tidak paham tentang sertifikasi kompetensi asal beli, asal ikut sertifikasi kompetensi, terus ada juga yang asal pilih dan sebagainya lah ya. Oke, beberapa pelatihan HRPP Indonesia untuk bulan November, Desember belum ada ya. Desember sudah ada jadwalnya, cuman belum saya bukakan apa namanya, link ya. November ada di bit.ly slash lfh strip November, NOV ya, NOV20. Kemudian PBK, PBK itu pelatihan berbasis kompetensi, ini untuk persiapan nanti teman-teman uji kompetensi. Jadi, diusahakan ikut ya. Lalu kemudian nanti tanggal 14 kita ada certificate job analis, ini untuk mempersiapkan Anda menjadi seorang job analis. Nanti gimana, itu ada flyernya, silakan ya. Terus kemudian tanggal 15 ada certificate talent acquisition. 16-17 ada certus kalau upah, silakan yang mau ikut ya. Kemudian 18-19 ini ada PBK, pelatihan berbasis kompetensi untuk menyusun urayan jabatan. Yang belum join, bisa join di grup RPP Indonesia, bit.ly join grup RPP ya, bisa di-share ke teman-teman ya nanti. Silakan. Oke, kita akan mulai. Ada beberapa fakta tentang undang-undang nomor 11 tahun 2020 ya, judulnya tentang cipta kerja. Terus kemudian, terdiri dari seribu sekian halaman ya, berisi tentang berbagai macam aturan baru yang sifatnya mengubah aturan lama yang diaturnya. Karena yang aturan lama yang diatur bukan petenaga kerjaan aja, ya. Tapi bisa macam-macam. Lalu kemudian mengubah, nah ini teman-teman perlu paham ya. Ada kemarin yang sempat menertawakan di grup. Dikira dengan mengubah, berarti aturan lama itu dihapus, nggak berlaku. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tidak pernah menghapus keseluruhan dari undang-undang 13 tahun 2003. Namun hanya menggantikan saja beberapa pasal yang digantikan, yang diatur. Jadi, pasal yang diatur itu yang digantikan. Pasal yang tidak diatur tetap berlaku. Jadi, jangan tanya, Pak, pasal 63 kok nggak? Masih berlaku kan di undang-undang 13 tahun 2003? Jujur, jujur. Saya mau ngomong jujur. Saya mau tembak langsung, teman-teman. Kalau ada yang tanya seperti itu, artinya konyol. Oke, Anda bukan lulusan hukum. Tapi Anda wajib paham. Apa arti kata diubah? Apa arti kata dicabut? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jujur saya nggak akan tanya, nggak akan jawab di grup. Anda harus cari sendiri. Itu kompetensi seorang HR harus paham seperti itu. Kalau teman-teman ngomong, ya bagaimana saya tahu, Pak, saya lulusan psikologi, saya lulusan-lulusan, ya itu urusan Anda. Anda wajib paham apa arti kata diubah. Banyak ikut pelatihan, banyak baca-baca, dan sebagainya. Itu kompetensi dasar untuk Anda bisa menjadi HR profesional. Sorry kalau ngomongnya agak keras, tapi memang ini wajib. Ya, Anda wajib paham. Nah, kita akan lebih mengerucut ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya nggak akan bahas banyak tentang Undang-Undang Cipta Kerjanya, karena 1.100 sekian halaman, ya, 1.000 sekian halaman, kemudian itu ada klaster macam-macam, tapi kita akan bahas tentang klaster ketenaga kerjaan. Di klaster ketenaga kerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah Undang-Undang 13.2003 untuk sebagian. Ya, kemudian mengubah Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 SGSN. Mengubah Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian mengubah Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Nah, untuk kesempatan sekarang saya tidak akan bahas pengubahan ke Undang-Undang tentang Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 SGSN, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, ya, karena menurut saya sih nggak terlalu esensi, ya. Hanya ditambahkan saja klausul-klausul tentang, apa itu namanya, jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan esensinya bagaimana tentang jaminan kehilangan pekerjaan itu belum diatur. Nanti akan diatur di BP. Intinya adalah kalau perubahan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, nanti ada satu tambahan jaminan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, jaminan kehilangan pekerjaan ini untuk PKWT yang berakhir masa PKWT-nya. Masalah nanti bagaimana ini itunya, saya belum bisa ngomong karena belum ada aturan. Ya, tunggu dulu aturannya pada lama 3 bulan, baru nanti mungkin kita akan adakan sesi yang lebih intensif, lebih detail, seperti itu ya. Oke, nah beberapa esensi di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang mengubah pasal. Mengubah nomor pasal. Isinya sama, ya. Pasalnya diubah dari pasal sekian ke pasal ke atas atau ke bawah. Terus kemudian tata kalimat sama, ya. Pengertian juga sama, tata kalimat berubah, pengertian juga berubah, esensinya berubah. Selain mengubah pasal, juga mengubah, menambahkan pasal. Ada penyisipan beberapa pasal. Kalau teman-teman lihat ada pasal A, pasal B, pasal C, pasal D, pasal E, ya. Terus kemudian ada yang mengubah, menghapus aturan lama. Nanti kita akan lihat, saya resume sedikit lah tentang yang diubah, yang ditambahkan. Yang diubah sama dihapus saja, ditambahkan enggak, ya. Implikasi berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ada banyak permenaker yang akan tercabut. Secara otomatis tidak berlaku ketika PP-nya peraturan pemerintah muncul. Mencabut beberapa peraturan pemerintah. Mencabut beberapa permenaker. Mencabut beberapa peraturan presiden. Nah, yang dicabut apa saja? Itu nanti, ya. Atau teman-teman juga bisa sebenarnya, kalau misalnya hafal, ya. Contoh misalnya, tentang PKWT. PKWT pasti itu nanti berubah. Permen 100 tahun, kepermen 100 tahun 2004. Ya, ada lagi kepermen 102 tahun 2004. Ada lagi PP-78 tahun 2015. Itu nanti akan berubah semuanya. Akan diatur di PP. Jadi, enggak ada permenaker, tidak ada kepermenaker. Semuanya akan diatur, tidak ada perpres, semuanya akan diatur di peraturan pemerintah. Tapi, pencabutan beberapa peraturan ini menunggu PP-nya ada. Jangka waktu 3 bulan, ya. Saya enggak tahu kalau misalnya nanti PP-nya setelah 3 bulan, PP-nya belum jadi, nah ini akan jadi masalah, ya. Terjadi kekosongan hukum. Tapi, enggak perlu khawatir kalau ada kekosongan hukum, ya. Kalau Anda berkasus di PHI, nanti hakim yang akan mengambil keputusan. Di Indonesia diperbolehkan hakim untuk mencari, apa namanya, mencari kekosongan hukum. Membuat hukum baru. Kalau memang kosong, ya. Itu kewenangan hakim. Beberapa fakta yang teman-teman harus paham. Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 itu mulai berlaku sejak 2 November 2020. Kemudian, beberapa peraturan yang nanti akan diganti. Tadi yang di atas. Ada kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan peraturan pemerintah dalam waktu 3 bulan sejak Undang-Undang berlaku. Maka, sejak jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 2 ini, 2 November 2020, maka aturan lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2000. Sorry, kalau ini 2011 ya. 2020 seharusnya, ya. Salah tulis. Nah, ini yang note yang teman-teman perlu paham. Jadi, nggak perlu tanya apakah teman saya di PHK, Pak, PHK-nya tanggal berapa? Kalau tanggal 20 Februari tahun 2021, ikutnya KPP yang baru. Tapi kalau sebelum 3 bulan, maka masih tetap pasal 156, pasal 154 atau pasal-pasal semua yang dihapus itu masih tetap berlaku. Karena besaran kompensasi PHK itu masih tetap sama. Ini beberapa pasal yang dihapus, ya. 43 sampai 46, 48, 64, 65, 89 sampai 91, 96, 97, 152, 154 sampai 159, 161 sampai 170, 184. Ini dihapus. Kemudian yang disisipkan adalah 13, 14, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat materinya, ya. Tapi nggak esensi, sih. Yang penting adalah pemahamannya, ya. Ini yang disisipkan juga. Kemudian, jadi yang disisipkan ini ada yang AA, ya. Pasal 88 paling panjang. Kemudian yang diubah, ya. Ada di Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, pasal 46A sampai 46E. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, pasal 6942, ya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Tambahan ini. Nggak terlalu esensi, sih, menurut saya. Cuma nanti tinggal tunggu peraturan baru tentang BPJS saja. Jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, beberapa pasal esensi yang di dalamnya ada perubahan yang penting, lah, ya. Yang diatur di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, mengubah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Pasal 13. Dulu tidak ada namanya training center yang harus dilaporkan oleh perusahaan ke BISNAKER. Sekarang wajib, kalau training center itu mau diakui, training center ini wajib didaftarkan ke BISNAKER. Ini diatur, ya, di pasal 13 ad 1C tentang lembaga pelatihan kerja perusahaan. Terus kemudian perizinannya ke BISNAKER. Wajib didaftarkan. Implikasinya kalau misalnya tempat saya tidak didaftarkan, gimana Pak Ferry? Ya, tidak apa-apa, ya. Cuman beberapa pelatihan mungkin pelatihan yang penting atau kompetensi-kompetensi yang penting ya nanti tidak diakui. Nah, untuk peraturannya bagaimana dan pengakuannya bagaimana, saya tidak bisa menjelaskan karena peraturannya belum ada. Nanti tunggu PP-nya yang mengatur tentang lembaga pelatihan kerja perusahaan. Ya, singkatnya seperti itu. Kemudian, ada lagi tentang lembaga penempatan kerja. Yaitu ada milik pemerintah dan milik swasta. Milik swasta mengacu ke lembaga pendidikan dan pelatihan. Termasuk penempatan para lulusannya. Contoh misalnya LP3I ya. Ini ada kerjasama dengan perusahaan, penempatan ke perusahaan. Lalu kemudian, lembaga penempatan ini juga harus mengikuti aturan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nanti aturannya bagaimana? Ya, tunggu dulu PP-nya. Semuanya masih kambang ya. Banyak masih kambang. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian, perizinan berusaha sebagaimana dimasuk? Nanti diatur oleh pemerintah, pemerintah pusat. Intinya seperti itu di Pasal 37. Nah, salah satu penekanan lagi untuk di Pasal 37 ini termasuk juga Ed Hunter. Ini saya tuliskan ya, termasuk di dalamnya adalah Ed Hunter. Pasal 42, Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengakomodir Pasal 43, 44, dan 46. Maka tadi saya katakan, ada yang isinya sama, cuman diubah Pasal. Jadi, di Pasal 43, 44, 46 itu sudah masuk di Pasal 42. Nah, beberapa esensi yang penting di sini ada peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang perizinan TKA yang baru. Artinya kemarin PP nomor 10 ya, nggak salah ya. PP nomor 10 tahun 2018. PP atau Petres ya. Itu akan hapus dengan sendirinya kalau peraturan pemerintahnya ada. Lalu kemudian larangan jabatan personalia ini tetap ya, tetap dilarang diduduki oleh TKA. Nah, makanya kemarin saya izin ada, apa namanya, detik.com yang menginformasikan, memberikan informasi yang salah. Ya, dan ternyata juga tidak ada permintaan maaf ya, hanya ditulis kesalahan fatal gitu aja. Harusnya minta maaf tuh sama pemerintah tuh. Pasal 45, nggak ada perubahan yang esensi sebenarnya ya. Semuanya ada tenaga pendamping ya, terus kemudian melaksanakan pendidikan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang menjadi tenaga pendamping tadi. Terus kemudian wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negaranya. Ya, sama intinya sebenarnya. Pasal 47, tidak ada perubahan esensi. Ini mengatur tentang pembayaran kompensasi untuk TKA, ya, DPKK ya, nggak salah istilahnya ya, yang sekarang masih 100 dolar ya, 100 dolar per bulan. Berarti kalau misalnya setahun 1.200, itu masih tetap, mungkin masih tetap ada, tinggal tunggu peraturan pemerintahnya. Ya, itu pasal 47. Pasal 48 dihapus karena sudah diatur di pasal 45 at 1C, ya. Yang tadi saya katakan diambil ya, dipindah sebenarnya. Kemudian pasal 48 memulangkan TKA, ya. Esensinya masih sama, tetap memulangkan TKA, ya. Kalau TKA-nya nggak mau pulang gimana ya, harus dipulangkan, ya. Tapi ada juga yang nggak memulangkan. Kemudian pasal 49, peraturan perundangan dimasukkan untuk mengatur tentang TKA adalah peraturan pemerintah. Jadi, bukan kemen, bukan permen. Bukan perpres. Bukan kepres, tapi adalah peraturan pemerintah. Ya, pasal 49 sudah menjelaskan. Nah, ini yang penting untuk pasal 56 ya, ada perubahan. Ayat 1, ayat 2. Ayat 1 itu sama, masian ya. Bisa PKWT, bisa PKWTT. Kemudian ayat 2. PKWT itu ada jangka waktu tertentu, ada selesainnya suatu pekerjaan tertentu. Kemudian di ayat 3, jangka waktu atau selesainya pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu nanti diatur di peraturan pemerintah. Note, ya. Catatan penting. PKWT, kalau yang kemarin itu berdasarkan selesainnya pekerjaan, tidak melebih 3 tahun. Nah, kalau ini tidak ada. Entah kalau nanti di PP diatur lagi. Ya, tapi bisa jadi jangka waktu. Ini kalau prediksi saya ya, jangka waktu itu bukan 3 tahun, tapi bisa lebih. Karena berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Selesainya suatu pekerjaan tertentu itu sifatnya abstrak, ya. Maksudnya bisa maju, bisa mundur. Dan di sini di ayat 3 dikatakan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi selesainya itu berdasarkan perjanjian kerja, diatur, disepakati di perjanjian kerja. Ini pasal 156, ayat 1 sampai 4, ya. Nah ini. Perasa selesainya suatu pekerjaan tertentu dalam ayat 2B yang diatur dalam PK akan dapat memunculkan masalah jika tidak diatur secara jelas di dalam peraturan pemerintah. Belum tahu, ya. Tapi kita tunggu PP-nya. Intinya pasal 56 akan jadi perhatian kita. Ayo, kita bisa comply ya, teman-teman ya. Pasal 57. PKWT harus dibuat secara tertulis. Menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin sama sih ya. Sama yang lalu ya. Kemudian kalau misalnya PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan asing yang kemudian beda tafsiran, maka yang berlaku adalah PKWT bahasa Indonesia. Kalau dulu di pasal 57, PKWT yang dibuat dalam bahasa asing, ya. Maka akan jadi PKWTT. Nah, ini menurut saya sih salah. Dan di undang-undang cipta kerja sudah dibenerin. PKWT untuk TKA, esensinya adalah memang pekerjaannya harus PKWT. Tujuan TKA itu adalah untuk alih knowledge, alih kompetensi ke orang atau karyawan di perusahaan. Jadi sebenarnya bukan hanya dari, bukan karena unsur bahasa terus kemudian jadi PKWTT, masa mau TKA terus di PKWTT. Memang mau teman-teman, nanti ada banyak TKA keleleran di Indonesia. Terus mau dibayar murah, apalagi TKA-TKA dari India tuh. Makanya ini menurut saya pasal 57 ini sudah benar. Kemudian pasal 58, masih sama ya, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Kalau ada mensyaratkan masa percobaan, maka masa percobaannya dianggap tidak ada. PKWT-nya nambah. Jadi contoh misalnya, dia di PKWT satu tahun, terus kemudian masuk ke masa percobaan satu tahun, maka PKWT jadi dua tahun. Oke, kemudian pasal 58, yang memperpanjang PKWT secara otomatis tadi yang saya jelasin. Nah ini pasal 59 yang jadi fokus juga. Memang di pasal 1, pasal 59 yang add 1, dijelaskan bahwasannya PKWT itu untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya ada jangka waktu selesainya. Ya, tapi ada beberapa hal yang masih tetap tidak jelas ya. Sekali selesai atau sementara sifatnya, ini entah nanti bagaimana diatur di peraturan pemerintah. Kemudian pekerjaan dan pekerjaan yang diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak terlalu lama itu tidak tahu berapa lama. Tidak jelas, persifat musiman masih tetap berhubungan dengan produk baru, produk percobaan, tambahan masih tetap sama. Kemudian pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak tetap, ya masih sama ya. Kita tunggu peraturan pemerintahnya. Pasal 59 ayat 1b, pekerjaan yang diperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Ini yang PKWT di Undang-Undang 13.003 ya. Nah, di Undang-Undang 13.003 itu ditulis 3 tahun paling lama. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah tidak ada. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibahas namanya pembaruan. Entah apakah nanti di peraturan pemerintah muncul istilah pembaruan atau tidak. Tapi kalau kita bedakan Pasal 59 lama dengan Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang 13.003 Pasal 59 itu ada tertulis tentang pembaruan. Sedangkan Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja hanya tertulis tentang perpanjangan. Tidak tahu nanti istilahnya mungkin bukan pembaruan tapi perpanjangan. Dan perpanjangannya bisa beberapa kali. Bisa saja. Nah, kita tunggu peraturan pemerintahnya. Jangan ditanyain gimana kira-kira Pak Fadisahnya tidak tahu. Tidak boleh dalam dunia hukum tidak boleh merapah-rapah seperti itu. Merapah dalam gelap tidak boleh ya. Semuanya harus terang. Kemudian selesainya perjanjian kerja. Di Pasal 61C ini selesainya suatu pekerjaan tertentu. Bisa jadi kalau selesai ya sudah selesai. Meskipun mungkin perjanjian kerjanya belum selesai. Yang nanti akan diatur di peraturan pemerintah. Nah, ini perjanjian kerja berakhir ketika pekerjaan selesai belum diatur tentang jangka waktunya. Pasal dan ayat yang lain masih sama di Pasal 61. Pasal 61A ada tambahan. Nah, ini yang jadi fokus kita. Dalam hal perjanjian kerja waktunya tertentu berakhir sebagaimana dimasuk dalam Pasal 61, ayat 1, huruf B, dan huruf C. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja. Uang kompensasi bagaimana dimasuk pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan masa kerja. Pekerja atau buruh di perusahaan bersangkutan. Nah, ini ada note ya sesuai dengan masa kerja. Tentu lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau saya lihat dari Pasal 1A ini bisa jadi mirip-mirip seperti pesangon nantinya. Kompensasi di sini adalah nanti diarahkan ke jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, penting untuk teman-teman pahami, ya sekali lagi penting untuk teman-teman pahami, dampak dari Pasal 61A. Pasal 61A ini memberikan kompensasi untuk PKWT. Ingat nanti ada jaminan kehilangan pekerjaan. Di mana kalau misalnya Anda mem-PKWT karyawan, nanti akan muncul, bisa jadi akan muncul bahwasannya ada kewajiban mencatatkan. Kalau kemarin hanya mencatatkan gitu saja ya, tidak ada konsekuensinya. Ya, mencatatkan PKWT kondisnaker. Kalau ini nanti akan ada konsekuensinya. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ada karyawan yang dia ikut PKWT, jadi PKWT dan kemudian tidak dicatatkan, tidak ikut jaminan kehilangan pekerjaan, otomatis dia tidak akan mendapatkan kompensasi. Ya, jadi ini sisi positif kalau saya bilang ya. Pasal 61A ini sisi positif untuk karyawan yang selama ini disolimi oleh teman-teman HR. Ya, termasuk oleh para pengusaha. Ya, teman-teman HR kan ikut ada andilnya ya. Sudah tahu nggak boleh di PKWT, tetap aja ngotor di PKWT. Meskipun dari bos, pemaksa Anda. Ya, seharusnya ya bos, nggak mampu bos saya bos. Saya mending resign aja cari perusahaan yang lebih benar. Perusahaan di sini nggak benar ya. Nah, sebaiknya seperti itu ya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan pasal 61. Prediksi saya akan diatur kewajiban untuk mencatatkan PKWT ke disnaker. Dan disnaker akan menyeleksi dengan benar. Nah, ini menyeleksi dengan benar juga tanda petik ya. Padahal di snaker juga ya tahulah ya. Males-malesan ya. Tidak mengkoreksi secara benar. Banyak yang implementasi sekarang aja diproduksi aja di PKWT ya. Nggak lapor. Dan itu dioutsourcing-kan. Nggak lapor juga ya. Laporannya bukan produksi tapi snaggernya diam aja. Saya nggak ngomong di snaker semuanya seperti itu. Tapi ya semoga ke depan bisa lebih benar lah ya. Penerapan tentang PKWT ini. Jadi hati-hati dengan penerapan PKWT di perusahaan Anda. Ya, pas 61A ini menitnya agak lama dibanding yang lain. Saya kasih warning untuk teman-teman. Ya, oke. Belum ada aturan tentang kompensasi maka belum dapat dilaksanakan. Ya, belum tahu kan kompensasinya berapa ya. Jadi nggak bisa dilaksanakan. Oke, lalu kemudian nanti aturan tentang kompensasi akan diatur di PP. Pasal ini akan mengingat perusahaan untuk wajib mencatatkan karyawan PKWT. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kejaminan kehilangan pekerjaan ya. Oke, itu penjelasannya. Pasal 64 dan 65 dihapus. Tidak jelas apakah ada pemisahan tentang alidaya, pemborongan pekerjaan, dan penyedia jasa tenaga kerja. Belum jelas apakah ada syarat-syarat pekerjaan yang bisa dialidayakan karena dihapusnya pasal 64 dan 65 ini. Peraturan pemerintah akan mengatur lebih lanjut. Semoga bisa lebih baik. Supaya tidak namanya core, ya core. Terus kemudian bisa dialidayakan. Kemudian pasal 66 membahas tentang perlindungan pekerja untuk karyawan outsourcing. Atau bahasa Inggrisnya disingkat tupe, transfer of undertaking protection employee. Itu tetap ada. Status karyawan pun tetap sama untuk di outsourcing. Bisa PKWT, bisa PKWTT. Nanti sejarah jelas akan diatur di PP. Bisa jadi ini PP-nya hanya satu PP, bahasnya semuanya. Jadi pasalnya banyak banget. Pasal 77 tentang hari kerja sama. Masih tetap sama, 5 hari atau 6 hari kerja mengacu ke 40 jam kerja. Pengaturan hari kerja, SIF, atau dan sebagainya. Disepakati di PP atau PKB. Ada sektor-sektor tertentu yang nanti akan diatur di peraturan pemerintah. Misalnya Mining. Pasal 78. Nah ini perlu menjadi catatan teman-teman. Kelebihan jam kerja tetap dihitung lembur. Kalau dulu jam lembur itu 3 jam 1 hari, sekarang jadi 4 jam. Dulu 1 minggu 14 jam, sekarang jadi 18 jam. Ini perubahannya. Jadi siap-siap diinformasikan ke para pekerja di perusahaan. Pasal 79 masih sama. Waktu istirahat akan diatur di PP karena kepen ya. Gak salah kepen 102 nanti akan secara otomatis batal ya. Diantikan di PP. Pasal 88 tentang pengumpahan. SNC masih sama, akan diatur di PP. Nah cuman pasal 88 ini beranak banyak. Beranak pinak. Ada pasal 88A. Penekanannya adalah pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau berusaha dengan kesepakatan. Kalau misalnya pas interview berkininnya gimana. Kemudian pengaturan pengupahan diletapkan atas kesepakatan. Tidak boleh lebih rendah daripada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam arti apa? Contoh. Ini kemarin masih banyak yang menyepakati bahwasannya upah itu di bawah UMK. Jalan. Dengan pasal 88A ini implementasinya adalah ketika Anda menyepakati upah di bawah UMK itu akan jadi batal. Sebenarnya sih memang sudah batal ya. Asas hukumnya seperti itu. Pasal 1320 kita pendang undang hukum perdata. Pasal 52. Undang-undang 13203. yang poin-poin atau pasal-pasal yang melanggar aturan perundangan maka tidak berlaku atau batal. Nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Dalam hal ini BP. Peraturan pemerintah. Oke, ya. Ini tadi penjelasannya. Pasal 88B. Pengaturan upah berdasarkan satuan waktu dan hasil. Sebenarnya ini sudah diatur di BP 78 tahun 2015 ya. Cuman memang tidak seretil. Yang maksudnya berdasarkan satuan hasil itu seperti apa. Tapi maknanya bukan borongan. Sekali lagi bukan borongan. Nanti akan diatur jelas di BP. Pasal 88C. Gubernur wajib menetapkan UMP. Gubernur itu punya kewajiban menetapkan UMP. Tapi UMK tidak. Sorry, ini salah ya. Jadi ini gubernur wajib menetapkan UMP. Gubernur boleh menetapkan UMK. Bukan UMP ya. Juga boleh tidak. Ini saya relak. Ini bukan UMP tapi UMK. Kemudian perhitungan UEM atau upah minimum mengacu pada kondisi regional. Kalau dulu, zaman dulu ada UMR ya. Upah minimum regional. Kedepan tetap namanya UMP. Upah minimum provinsi atau UMK. Tapi rumusannya adalah mengacu pada kondisi regional. Bagaimana inflasinya. Bagaimana pertumbuhan ekonominya. Sudah dijelaskan di ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Nanti di ayat 6 ini dinyatakan bahwasannya nanti menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang bermunang di bidang statistik. Jadi ada SK, BPS. BPS-nya BPS. Kota atau provinsi. Itu pasal 88C. Kemudian 88D. Nah, isinya sama sih ya. Upah minimum itu ada formulasinya. Formulasinya nanti diatur di peraturan pemerintah. Entah masih tetap menggunakan inflasi plus delta PDPK. Kita tunggu. Kalau prediksi masih akan tetap. 88E. Nah, ini sama sebenarnya pengaturannya. Upah minimum itu tidak berlaku untuk karyawan yang bekerja lebih dari satu tahun. Jadi berlaku hanya masa kerja kurang dari satu tahun. Memberikan penegasan siapa yang berhak mendapatkan UM. Upah minimum. Pasal 88. Pasal 89 dan 90 dihapus. Karena sudah diatur di pasal 88 terus kemudian 88A sampai 88E. Pindah saja ya. Kemudian disisipkan satu pasal 90A. Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan. Nah, hati-hati di pasal 90A. Ini akan membawa konsekuensi bahwa setiap tahun harus ada kesepakatan. Kalau di perusahaan tidak ada serikat pekerja, maka wakil pekerja atau buruh yang menyepakati dengan pengusaha. Saran saya teman-teman lebih baik yang belum punya serikat pekerja, belum ada serikat pekerja, kondisikan supaya tidak ada serikat pekerja buat namanya LKS Bipartit. Nanti upah ini didiskusikan di LKS Bipartit. Berapa persen kenaikan upah? Selain pasal berapa tadi? 56, 59, pasal 90A ini yang jadi bahaya juga bagi perusahaan. Teman-teman harus kasih awareness ya. Kemungkinan ini ke Pak Bos ya. Kemudian, ya artinya perusahaan tidak tidak dapat secara sepiak menentukan kenaikan gaji secara bebas atau mandiri tanpa kesepakatan dengan pekerja. Oh oh. Ya. Bahaya nih ya. Oke lanjut. 90B. Ada spesialisasi untuk UMKM ya. Usaha mikro dan kecil. UM kalau KM itu menengah ya. UMKK berarti ya. Mikro dan kecil intinya. Nanti didasarkan tas kesepakatan bagaimana pengaturannya peraturan pemerintah. Ya. Berapa besaran untuk gaji di perusahaan mikro dan kecil diatur di peraturan pemerintah. Namun bisa jadi ini di bawah UMK. Ya. Tapi dilegalkan. istilahnya kalau dulu apa ya klasterisasi upah lah ya. Itu yang dihindari oleh Serikat Pekerja. Tapi dengan pasal 90B ini jadi legal jadi klasterisasi. Ya. Ada kesemuaan untuk UMK UMKK ya. Bukan UMKM. Kalau menengah mungkin akan mengikuti upah minimum bisa jadi. Penjelasannya tadi sudah. Saya lewati. Pasal 91 dihapus karena sudah diatur di pasal 90A. Pasal 92 kewajiban menyusun struktur skala upah masih sama. Perusahaan masih tetap wajib untuk mengatur struktur skala upah berdasarkan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Kalau teman-teman baca mungkin penyusunan struktur skala upah yang di Undang-Undang 13 2003 dan Permen Sabtu tahun 2017 berdasarkan golongan jabatan dan sebagainya. Apakah terus kemungkinan berubah? Apakah terus kemudian maksud saya berubah dengan adanya Pasal 92 Undang-Undang Cipta Kerja ini? Menurut saya tidak berubah. Karena apa? Toh setiap perusahaan menyusun struktur skala upah berdasarkan kemampuan perusahaan. Kalau menyusun struktur skala upah tidak berdasarkan kemampuan perusahaan berarti untuk industri yang sama upahnya sama. Jadi sebenarnya ini tidak ada perbedaan yang esensi menurut saya. Semuanya tetap kalau berdasarkan teori penyusunan struktur skala upah best practice adalah memang mengikuti golongan jabatan kompetensi dan sebagainya. Jadi tidak ada perubahan esensi di Pasal 92. Selanjutnya akan diatur di PP. Pasal selanjutnya Pasal 92A nah ini ada ada sisipan ya. Pengusaha melakukan peninjuan upah secara berkala dengan perhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan. Esensi masih sama. Teman-teman nanti kita sebentar lagi masuk 2021 nah wajib melakukan peninjuan upah. Tanggal 20 November nanti ada trainingnya silakan mau ikut ya. Cuma 80 ribu murah sudah dapat template dapat filosofi bagaimana terkait kenaikan ya. Mana sudah ada 35 orang yang ikut ya di bet 1 saya upan untuk bet 2 silakan yang mau ikut. Pasal 94 esensi masih sama ya. Kalau upahnya terdiri dari upah pokok dan yang tetap minimal upah pokok adalah 75 persen. 76 77 78 79 boleh ya. Terusnya boleh. Sama. Esensinya masih sama. Pasal 95 tentang perusahaan yang dinyatakan pilot atau likuidasi esensinya masih sama ya. Upah pekerja ini upah yang didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur tapi memang kreditur yang tertentu yang lebih dulu ya. Jadi sebenarnya upah pekerja ini nomor 2. Dinyatakan di sini hak lainnya dari pekerja burus bagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayaran atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atau preference ya. Bahasa bahasa hukumnya kreditur preference ya kalau nggak salah. Jadi nomor 2 sebenarnya bukan didulukan nomor 2. Pasal 95 oke itu sudah saya jelasin pasal 96 pasal 96 ini tentang lalu warsa sudah dihapus dibatalkan MK pasal 97 sudah dihapus sekarang sudah diatur di pasal 88 88A sampai 88E pasal 98 tentang Dewan Pengupahan nah ini Dewan Pengupahan ada spesialnya sebentar ya oh nggak ada karena Dewan Pengupahan akan diatur PP di PP nanti peraturan pemerintah ada Dewan Pengupahan nanti yang akan menyusun UMR ya upah upah minimum tapi yang sifatnya regional melaporkan ke gubernur dan sebagainya ya mekanisme masih tetap mirip sih sebenarnya ya tapi ada spesialisasi karena perhitungannya adalah berdasarkan pertumbuhan ekonomi di regional ya bukan lagi nasional 99 dan seterusnya nggak ada perubahan masuk ke pasal 151 esensi masih sama ya pemerintah akan selalu mengusahakan supaya ya yuk kalau misalnya mau PHK jangan PHK kalau misalnya terjadi PHK komunikasikan diskusikan dengan para karyawan jika karyawan menolak ya maka wajib memenuhi mekanisme hubungan industrial undang-undang memperbuatan 2004 masih tetap sama undang-undangnya ya lanjut ke pasal 151A ada sisipan nih nah pada dasarnya sama sebenarnya ya namanya pemberitahuan PHK itu nggak perlu kalau misalnya karyawannya resen ya resen itu PHK oleh karyawan nggak perlu dikasih tahu pengusahannya nggak perlu ngomong ke karyawan karyawannya mau keluar kok ya kan kemudian yang B pekerja buru berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja ya PHKnya selesai demi hukum ya kemudian masuk masa pensiun karena sudah diatur di PP atau PKB pekerja buru meninggal dunia ya jadi pasal 151A ini menghapus pasal 154 yang esensinya sama intinya itu ya pasal 152 sudah dihapus karena sudah diatur di pasal 151 pasal 153 esensi masih sama meskipun kalimatnya berbeda dan sebagainya ya esensinya masih sama pasal 154 dihapus karena sudah diatur di pasal 151A pasal 154A ya ada sisipan ya kemudian menghapus pasal 163 nah pasal 164 ini muncul pasal efesiensi tanpa penutupan padahal sudah dibatalkan MK membolehkan perusahaan menutup perusahaan karena alasan efesiensi ya padahal di MK sudah menyatakan bahwasannya efesiensi harus diartikan perusahaan tutup ya sebenarnya ini bisa diuji materi lagi ya kemudian pasal 154A itu menghapus pasal 165 karena sudah diatur semuanya ya pasal 169 162 168 161 160 172 167 166 ya pasal 154A penundaan kewajiban maksudnya pembayaran upah ya untuk perusahaan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang ini baru kemudian juga mengatur itu nanti akan diatur PP ya jelasnya mengatur juga pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat penundaan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindakan pidana nah spesialisasi tentang tarjawan yang melakukan tindakan pidana ya kalau dulu diduga melakukan tindakan pidana yang bukan karena aduan pengusaha kalau sekarang bisa meratakan baik dengan aduan maupun tanpa aduan pengusaha aturannya sama ya pasal 155 dihapus karena sudah digantikan pasal 157 pasal 156 sama ya tidak ada perubahan hanya saja nanti akan ada detail pengaturan tentang pesangon contoh misalnya untuk karyawan yang pensiun nanti apakah sama dua kali dan sebagainya ya karyawan yang di PHK karena ini karena itu apakah pengaturannya sama nanti menunggu PP nya karena pasal-pasalnya tadi sudah dicabutin jadi nilainya berapa pengalihnya berapa masih menunggu PP pasal 157 masih sama pasal 157 mengatur pasal 155 ayat 2 dan ayat 3 S&C sebenarnya masih sama pasal 158 dihapus karena sudah dibatalkan MK tentang apa namanya karyawan melakukan tindakan pidana pasal 159 dihapus sudah diatur pasal 151 pasal 160 diubah nah ini yang teman-teman wajib paham dalam pekerja atau buru ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindakan pidana pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buru yang menjadi tanggungan disini tidak ditulis tindakan pidana yang bukan atas laporan perusahaan pengusaha jadi akan berlaku umum kalau dulu yang dilaporkan oleh pengusaha maka pengusaha sebenarnya wajib bayar upah penuh kalau ini hanya bantuan saja otomatis meringankan beban pengusaha di sini ya pasal 160 pasal 161 sampai 172 dihapus karena sudah diatur oleh pasal-pasal di atas pesanan pesangon untuk tiap-tiap jenis pihak nanti nunggu PP yang baru lalu pasal 184 dihapus ini soal perusahaan yang tidak mau bayar pesangon untuk karyawan yang pensiun kalau tidak salah dihapus karena tidak efektif disangka mungkin selama ini semua perusahaan bayar pesangon untuk karyawan yang pensiun tapi tidak tahu kenyataannya gimana karena saya belum pernah dengar masalah karyawan pensiun terus kemudian untuk karena tidak dibayar pesangon bisa jadi pesangon dibayar tapi tidak sesuai harus diam saja karena terima pasal 185 barang siapa melanggar ketentuan pasal 42 ini ada beberapa pasal yang dihapus pasal 41 dihapus karena RPTKA ini nanti bukan nanti semuanya sudah RPTKA ya RPTKA nggak bisa mendatangkan TKA tentunya jadi makanya dihapus pasal lain teman-teman bisa lihat dendanya masih masih sama dendanya atau mungkin berubah nanti bisa dilihat dendanya pasal 186 ini juga pasal 137 138 dihapus karena dipertimbangkan mungkin mogok yang bukan karena gagalnya perundingan itu tidak dimungkinkan terjadi padahal mungkin terjadi ya ya ini pasal 186 pasal 187 tadi belum jadi mogok yang resmi yang benar yang sah adalah karena akibat gagalnya perundingan ya tapi ini dihapus terkait mogok ini 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 juga akan jadi pesulitan bagi perusahaan ya memang perusahaan pengusaha selama ini tidak pernah nuntut ya untuk para serikat pekerja atau para karyawan yang mogok tidak sah untuk bayar 10 sampai 400 juta ya kan makanya dihapus pasal 187 ya ada yang dihapus yaitu pasal 37 karena diubah ya kemudian pasal 44 dihapus dalam undang-undang cipta kerja esensi yang lain masih sama ya cuman hapus aja pasal 37 sama 44 itu aja pasal 188 pasal 14 itu diubah ya ayat 2 diubah dalam undang-undang cipta kerja esensi yang lain masih sama ya terkait apa namanya tadi lembaga pelatihan ya lembaga pelatihan perusahaan atau swasta tadi pasal 190 ini ada perubahan jadi di pasal 190 ini ada kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar kalau dulu itu di kewenangan pemerintah pusat kalau sekarang diberikan ke daerah jadi bisa jadi nanti akan ada perda ketenang kekerjaan di daerah kalau sekarang perda ketenang kekerjaan yang ada setahu saya kayaknya Bekasi Jawa Barat ada terus kemudian Jawa Timur yang pasti ada ya perda nomor 8 tahun 2016 pasal 191A pada saat berlakunya undang-undang ini untuk pertama kali upah minimumnya masih menggunakan undang-undang 30.003 jadi sekarang pakai masih pakai undang-undang 30.003 baik UMP UMK UMSK UMSP nanti berarti per November 2021 sudah mengikuti undang-undang cipta kerja bagi perusahaan yang telah memberikan upah di atas upah minimum ya nggak boleh mengurangi atau menurunkan upah pasal 191A pelaksanaan perhitungan upah minimum masih menggunakan undang-undang 30.003 ya menjelaskan tadi oke mungkin itu sharing dari saya 1 jam kurang ya ini sudah jam 4 lebih 2 nah teman-teman bisa mulai absen nanti ya nanti udah setengah 5 nanti saya akan kasih linknya nah sekarang saya open dulu untuk silahkan yang mau tanya jawab silahkan yang mau diskusi Pak Fer mau nanya Pak Fer Ganes silahkan Pak Fer mau nanya ini enggak jadi kalau saya tuh melihat gini kan masih ada undang-undang 13 ya Pak Fer kan kita merefer ke 13 merefer ke 13 jadi undang-undang cerita kerja ini jadi kita akan melihatnya 2 undang-undang ya 13 plus yang undang-undang cerita kerja ini atau undang-undang cerita kerja ini sudah sudah mengambil semua mencakup semua yang 13 sudah gak berlaku gitu tak sorry Pak maksud gue tadi di awal tadi saya sudah jelasin mas sebenarnya mas jadi kita perlu paham ya namanya mengubah dan mencabut kalau ada satu produk undang-undang yang baru dan dikatakan dia mencabut undang-undang yang lama otomatis undang-undang yang lama tercabut namanya tercabut itu sudah dinyatakan tidak berlaku kalau dia mengatakan mengubah hanya pasal tertentu saja yang diatur di undang-undang yang baru nah artinya apa pasal-pasal dalam undang-undang 13 yang tidak diatur di undang-undang cerita kerja masih totally berlaku dan mengikat hanya saja bagaimana soal pemberlakuannya ya karena nanti contoh misalnya masalah masalah apa ya beberapa yang SNC sih nanti diatur di PP ya contoh misalnya PKWT ya nah kalau ada sangkut pautnya beberapa pasal yang tidak diubah tapi peraturan pelaksana baik itu permen kemen perpres kepres diubah dengan adanya PP maka otomatis akan mengikuti PP yang baru entah nanti apakah lalu kemudian akan ada perubahan ya nah ini ini yang kita akan mulai apa namanya pelajari ya akan ada perubahan yang cukup signifikan contoh tadi yang PKWT aja paling gampang PKWT tadi ada berdasarkan selesai pekerjaan kalau dulu selesai pekerjaan maksimal 3 tahun sekarang namanya PKWT bisa jadi maksimal bukan 3 tahun terus tentang pembaruan pembaruan tidak dibahas di undang-undang cipta kerja otomatis karena sudah diatur undang-undang cipta kerja undang-undang 13 2003 yang mengatur tentang ada pembaruan itu sudah tidak berlaku bisa jadi nanti perpanjangan pertama perpanjangan kedua sampai entah perpanjangan keberapa nah kita tunggu PP nya itu ya mas Ganes ya makasih jadi kalau tadi PKWT berarti kalau saat ini karena masih belum ada PP nya berarti orang-orang yang sudah PKWT misalnya tiba-tiba suka ada yang ya itu sudah dalam undang-undang cipta kerja yang sudah terjadi juga di beberapa di kantor juga sudah tidak berlaku sudah langsung saja PKWT terus PKWT terus sampai nanti nunggu gitu ya pak sekarang PKWT sekarang semuanya masih selama tidak bertentangan dengan undang-undang cipta kerja masih mengikuti undang-undang 13 23 dan peraturan pelaksanannya ya paham ya sampai tunggu PP nya PP nya kapan sudah diatur bahwasannya maksimal pemerintah harus mengeluarkan pemerintah dalam ini kemenangan kementerian ketenaga kerjaan ya mengeluarkan aturan itu berupa PP nanti misalkan pak Jokowi berupa PP paling lambat adalah 3 bulan sejak tanggal 2 November 2020 yaitu ngajah 3 bulan itu paling lambat kapan ya makanya tadi saya katakan kalau misalnya nanti setelah tanggal contoh misalnya sekarang 2 November ya 2 November berarti 2 Desember 1 bulan Februari Januari Februari 2 bulan Februari nanti per tanggal 2 1 Februari ya per tanggal 2 per tanggal 2 itu berarti sudah 3 bulan lebih per tanggal 2 kalau misalnya PP nya tidak tidak ada nah ini akan terjadi kekosongan hukum oke ya kalau terjadi masalah terus kemudian nanti ada sampai ke perselesaian hubungan industrial nanti hakim yang akan mencari aturannya hakim yang akan menetapkan bagaimana konsekuensi hukumnya itu memang kewenangan hakim di Indonesia wajib cari hukumnya ya oke ada lagi pertanyaan silahkan yang mau tanya ya Pak Ferry saya Hidayat Bukti jadi bertanya ya mas ya Pak mengenai pasal 4-4 tentang TKA kalau di undang-undang 13 itu pasal 4-4 ayat 1 pemberi kerja tenaga kerja asing atau perusahaan ya wajib mentahati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku disini ide pokoknya di pasal 4-4 yang dihapus itu adalah wajib mentahati ketentuan ketika pasal 4-4 itu dihapus apakah itu berarti perusahaan tidak wajib karena pasal 4-4 kan tidak dihapus saja beritanya dihapus tidak diubah atau tidak tidak diperbaiki gitu ya dan di pasal yang lain mulai dari 4-5 sampai seterusnya juga tidak ada yang menyinggung soal wajiban wajib mentahati ketentuan itu bagaimana Pak terima kasih terima kasih bukannya terus kemudian ketika dihapus tidak bisa muncul di PP persyaratan kompetensi itu sebenarnya menurut saya wajib makanya kita tidak bisa sekarang merabat dalam gelap saya katakan merabat dalam gelap karena Pak ya nanti tunggu PP-nya bagaimana ketika PP ada baru kita bisa ngomong oh ini jelasnya seperti itu sekarang kan PP-nya belum ada kan nah jadi untuk yang belum jelas saya katakan saya tidak bisa ngomong tunggu PP dulu PP-nya ada baru kita bisa menyatakan ini yang benar ini yang salah gitu ya oke oke pak sebenarnya ada banyak yang mau saya tanyakan sih pak tapi masalahnya gini banyak mau ditanyakan saya juga tidak bisa tidak bisa jawabannya karena Pak PP-nya belum ada kalau saya disuruh untuk merabat dalam gelap saya tidak mau seorang seorang legis seorang sarjana hukum bahkan hakim pun kalau misalnya tidak ada kalau hakim boleh dia buat aturan sendiri boleh selama itu tidak melanggar hakim dia punya logika hukum dan dia punya ketetapan tapi kalau kita sebagai contoh lawyer atau atau apapun tidak boleh terus kemudian tidak ada tidak ada aturan terus kemudian menyatakan yang seperti ini yang benar itu tidak boleh jadi jangan tanyakan yang nanti akan diatur PP itu seperti apa Pak itu sudah ilmu dukun namanya saya tidak mau jawab seperti itu nanti salah ngomong Pak Ferry ngomongnya seperti ini kalau mungkin saya ngomong kemungkinan itu kemungkinan jangan ditarik terus kemudian pasti seperti ini bukan tadi saya ngomong kemungkinan ini seperti ini itu prediksi saya penerawangan Pak jadi jatuhnya jadi penerawang bisa jadi itu berubah seperti itu ini Pak mengenai pasal 88 Pak pasal 88A kalau coba bisa Bapak lihat di slide Bapak disitu ada kalimat tolong dikoreksi apakah benar ya karena disitu ada serikat pekerja bisa ikut ikut artinya dalam kapasitas penuh untuk menentukan masalah upah ketika 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 apa yulah deal-dealan ketika penerimaan tenaga kerja pertama kali apakah benar begitu interpretasinya karena coba bisa Bapak lihat di 88A itu karena ada kalimatnya seperti itu dipisahkan antara perusahaan dengan pekerja atau dan serikat pekerja jadi itu ada tiga pihak ya apakah seperti itu nantinya apakah itu tidak akan bertentangan dengan isi surat perjanjian kerja yang selalu mencantumkan misalnya nama si Kulan terus di bawah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri kan gitu ya sedikit tulis sebut sebagai pihak kedua diri sendiri diri sendiri titik artinya kan tidak mengikutkan menarik pihak lain kan begitu kalau inti dari surat perjanjian kerja isinya tapi kalau di 88A itu bagaimana ya nanti apakah tabrakan ya oke 88A ya iya bak pengaturan pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh rendah dari penaturan pengupahan nah sebenarnya esensinya itu aja sih jadi kalau misalnya ini kan disini kan atau kan jadi kalau misalnya ya kalau misalnya kita apa namanya kita sedang mengadakan kesepakatan asal gaji dengan karyawan baru yang dia mungkin fresh graduate atau mungkin kita kasih UMK ya berdasarkan kesepakatan dengan karyawan kan kesepakatannya bukan dengan serikat pekerja nah ini ini bisa terjadi pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja itu gini contoh misalnya perusahaan gak mampu bayar nah ini loh ini penting ini untung saya diingatkan di undang-undang cipta kerja ini kita gak kita gak temukan tentang penangguhan ya entah nanti di pp-nya ada atau enggak nah bisa jadi pasal ini adalah pasal pasal 8 8 ayat 4 ini menyangkut tentang penangguhan ya jadi penangguhan mungkin-mungkin prediksi saya ya untuk di undang-undang cipta kerja ini nantinya tidak akan membolehkan namanya penangguhan nah kita tunggu pp-nya karena disini dikatakan pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan pekerja buruh atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan pengupahan kalau dulu kan masih boleh memungkinkan penangguhan atau asal disepakati disetujui dengan oleh gubernur ya kan nah bisa nah bisa jadinya pasal 4 pasal 8 8a ayat 4 ini meniadakan namanya penangguhan kalau memang nanti penangguhan tidak ada apresiasi sekali saya tapi ini justru akan menjadi sulit untuk kita sebagai praktisi ada penangguhan saja ributnya kita abut juga ada penangguhan ribut apalagi tidak ada penangguhan ini ini ya pertanyaannya pas ya saya baru keingat ini penangguhan bisa saja dihapuskan dengan adanya pasal 4 tapi kita tunggu PP nya oke itu ya pak ya ya kemudian pasal 7-8 pak untuk lembur itu kan dirubah dari 3 jam ke 4 jam per hari ya atau 14 jam seminggu cuma kalau yang selama ini aktif kan ada perbedaan antara yang lembur 3 jam jadi 4 jam itu apakah di hari kerja atau di hari libur kalau di dulu hari kerja hari libur belum dibicarakan yang mungkin di PP kali ya jadi gini apa namanya pengaturan tentang lembur 3 jam atau 4 3 jam yang akan berubah jadi 4 jam kemudian 14 jam yang menjadi di 18 jam itu adalah untuk hari kerja hari kerja hari apa ya Senin sampai Sabtu kalau misalnya 6 hari kerja atau Senin sampai Jumat kalau 5 hari kerja kalau hari Minggu bagaimana atau hari libur ya bebas mau sehari penuh tidak terhitung ya di Kepmen 102 tahun 2004 kan tidak termasuk hari Minggu hari libur dan hari libur nasional hari libur 11 jam ya boleh mau 24 jam pokoknya diatur memang 11 jam oh enggak ada pengaturannya ada pak pengaturannya enggak ada kalau tabelnya sih ada ya tabelnya ada tapi tidak ada menuliskan 11 jam ya kan tabel itu kan tabel untuk perhitungan lembur bukan lalu mengatur maksimal berapa jam seperti itu oke ada yang mau ditanyakan lagi silahkan yang lain yang mau tanya masih ada mungkin ya mungkin kita lebih dikit lah ya Pak Keri saya mau tanya pak makasih siapa ini saya Emerald saya mau tanya ini pak kalau misalkan nih di perusahaan saya saya mau terminate orang atau saya mau PHK orang kan di UJK itu kan disebutkan kalau kita terminate atau kita PHK itu ada uang kompensasi betul ya pak karena saya juga baru baca nih kompensasi itu hanya untuk PKWT mbak PKWT yang habis PKWT yang habis masa kontraknya nanti ke depan sedangkan untuk karyawan PKWT yang diakhiri aturannya masih sama tetap bayar sisa masa kontrak oke jadi itu akan mengacu ke undang-undang 13 atau saya mengikuti UJK yang kompensasinya aja masih belum ada aturannya ya pak ya kalau selama ini sebelum ada sampai bulan Februari maka masih tetap mengacu ke undang-undang 33 mbak untuk karyawan yang karyawan tetap yang di pihak nah kalau untuk PKWT gimana pak yang karyawan kontrak misalkan saya terminate di kontraknya nih tidak saya lanjutkan itu saya harus membayarkan kompensasi atau gimana pak aturannya sudah jelas mbak aturannya tetap tidak ada berubahan untuk karyawan PKWT yang diakhiri masa masa kontraknya tetap bayar sisa masa kontrak yang belum dijalani bukan maksud saya kalau misalkan kontraknya itu satu tahun nah satu tahun saya tidak mau perpanjang apakah saya harus membayar kompensasinya ke karyawan atau tidak kan ada pasal yang menyebutkan ada pembayaran kompensasi nah itu yang saya tanyakan tadi mungkin pas saya ngomong mbaknya lagi jalan-jalan ya saya lagi dapet telpon tadi pak masalahnya fokus tadi saya sudah ngomong bahwasannya sudah saya kasih tahu selama undang-undang selama PP-nya belum ada maka masih mengacu ke undang-undang 33 kalau pasalnya belum diatur tentang kompensasi lalu kemudian BPJS saja belum ada pengaturan tentang jaminan kehilangan pekerjaan terus mau dikasih kompensasi apa kan nanti ada akan diatur kewajiban bahwasannya perusahaan wajib bayar sekian persen untuk jaminan kehilangan pekerjaan nah kalau terus kemudian belum ada aturan contohnya seperti ini contohnya ya kalau saya ilusinasikan seperti ini ada jalan nih ya jalan perempatan misalnya tahu ya perempatan ya iya tahu ketika tidak diatur tidak ada rambu belok kiri dicoret maka kita boleh belok kiri nah ketika diatur maka kita tidak boleh belok kiri kalau sudah belok kiri berarti melanggar nah sekangkan belum ada pengaturannya terus kalau misalnya karyawan mau minta gimana Pak Ferry ya enggak apa-apa minta mintanya coba minta ke disnaker berarti ini kita masih mengacu ke undang-undang 13 sebelah PP-nya belum ada karena belum ada pengaturan secara jelas nah ini juga kita wajib untuk kasih tahu ke karyawan ya biasanya apa namanya undang-undang cipta kerja ini belum belum bisa berlaku efektif karena belum ada peraturan pelaksana yaitu peraturan pemerintahnya oke baik Pak Ferry terima kasih banyak atas penjelasannya ya Pak Ferry berarti kalau untuk yang sudah jelas kayak lembur ditambah 1 jam perharinya itu udah bisa diefektifkan dilaksanakan perusahaan ya Pak bisa untuk hal-hal yang memang menunggu PP baru kita merujuk ke undang-undang 13 dulu sementara ya ya betul oke thank you Pak jadi hati-hati ya teman-teman mungkin bisa sekarang lebih berberes masalah PKWT ya sekali lagi saya tekankan masalah PKWT PKWT yang gak normatif coba dinormatifkan ya karena apa nanti pasti timbul kewajiban untuk lapor ke Disnaker terkait PKWT ya karyawan di PKWT terus kemudian ada kewajiban untuk daftar ke BPJS jaminan kehilangan pekerjaan kalau PKWT nya gak normatif nah nanti kita tunggu PP nya apakah nanti otomatis jadi PKWT PKWTT atau bagaimana cuman ayo dikasih tahu bosnya yang suka-suka ngelanggar ya bisa jadi pemerintah akan lebih tegas nanti seperti itu ya oke silahkan yang lain yang mau tanya oke selamat mau nanya halo ya masih apa nih mau tanya silahkan mau tanya atau mbaknya tadi pak mau nanya pak ya mbak siapa ini mbak Vina ya silahkan mbak saya mau tanya kalau perhitungan yang lemburnya itu kan rumusnya kan biasanya pembaginya 173 kali gajinya dia itu masih pakai rumus yang sama atau ada yang berubah lagi pak masih pakai rumus yang sama sebelum ada peraturan pemerintahnya mbak baik kalau begitu terima kasih pak feri atas penjelasannya ya halo fahaf feri ya mbak siapa ini tanya saya ira pak ya silahkan mbak ya kalau di undang cita kerja itu kan masih menunggu PP ya kalau seandainya kita terjadi PHK karyawan saat ini nah berarti sekarang kalau seandainya kita terjadi PHK karyawan berarti kita masih mengaju ke undang-undang 13 ya ya nah terus seperti isu nih atau berita yang beredar itu tadi kan saya juga sempat lihat berarti kalau kan katanya kalau seandainya nanti pengusaha tidak bayar persangon itu kan dia jatuhnya pidana ya pak ya ya bisa seperti itu ya nanti dilihat di ininya apa namanya PP lagi atau PP nya lagi nanti akan diatur lebih jelas ya berarti berarti kalau seandainya sekarang kalau terjadi PHK berarti masih mengacu ke undang-undang 13 dan kalau seandainya tidak dibayarkan dengan satu dan lain hal berarti masih depnakir ya hubungan industrial ya belum belum mengacu ke pidana itu ya pak ya oke terima kasih pak ya Pak Ferry ya silahkan ya selamat sore Pak Ferry ya dengan siapa nih dengan ade pak ade putra pak ya saya mau menanyakan terkait masalah undang-undang cipta kerja pak ya ini kan sebelum PP keluar dalam waktu 3 bulan ke depan berarti kita mengacu ke undang-undang 13 2003 kalau seandainya PP tersebut sudah keluar lalu kita mengiblatnya ke undang-undang cipta kerja apa ke nomor 13 pak terima kasih ini saya jelasin tiga kali jadinya ya tadi sudah saya jelasin mas sekali lagi teman-teman wajib paham apa arti dari undang-undang itu aturan atau pasal itu berubah dan dicabut kalau dicabut berarti undang-undang 13 2003 itu tidak berlaku undang-undang cipta kerja itu mengubah beberapa pasal otomatis pasal yang tidak diubah tetap berlaku atau sepanjang tidak diatur di undang-undang cipta kerja maka apa yang tertulis di undang-undang 13 2003 masih memiliki kekuatan hukum mengikat jangan sampai yang tanya seperti ini sarjana hukum sarjana hukum nanti saya suruh kuliah lagi baik Pak Perry makasih Pak Perry kadang soalnya namanya sarjana hukum juga ada ngantuknya jadi dosen dosen jelasin norok ya juga bisa pasti tinggi-tinggi tinggi dari belakang maksudnya baik Pak makasih Pak Perry oke silahkan mau tanya sore Pak Perry mas mas Arief mau tanya Pak ini kalau mas Arief mau tanya enggak tanya dia mau tanya Pak sore Pak saya mau tanya Pak siapa dulu nih Mbak Jelita atau siapa nih yang mau tanya tadi saya mau tanya tentang saya Jelita Pak mau tanya tentang cuti masa istirahat disitu di cipta kerja kan disebutkan bahwa yang 6 hari dapat masa istirahat 1 hari akan tetapi kok tidak disebutkan untuk yang 5 hari kerja ya Pak ya ya itu masalahnya tapi tapi esensinya tetap sama sih Mbak enggak ada perubahan esensinya tetap sama ya tetap sama jadi maksudnya gini kenapa ditulis cuma 6 hari yang 5 hari enggak ditulis itu 6 hari kalau 6 hari kerja itu kan dapatnya cuma 1 hari itu berbicara masalah minimal ya oke maksimalnya berapa maksimalnya 2 hari oh gitu berarti tidak menghapuskan yang 5 hari ya tidak menghapuskan yang 5 hari oke karena tadi kan di pasal berapa tadi kan ada tertulis hari kerja itu tetap masaknya atau alirannya adalah 5 hari kerja atau 6 hari kerja oke 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 siap Pak terima kasih silahkan yang lain selamat sore Pak Ferry iya selamat sore Pak Ferry Arief Pak Arief Pak saya sarjana hukum yang tidak ngorok di kelas Pak ngorok ngorok tak lapor dosenmu nanti ya aduh jangan dong Pak iya jadi gini Pak saya kan sedang dalam penyusunan draft PKB nah tapi saya menyimak mengenai struktur dan skala upah itu kan ditetapkan penyusunan struktur dan skala upah kan dilakukan oleh perusahaan nah pertanyaan saya apakah perlu kesepakat perlu perlu sepakat perlu mendapatkan sepakat dari serikat pekerja Pak karena di pasal 90A upah di atas minimum itu perlu adanya kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja itu yang pertama lalu yang kedua mengenai kesalahan berat kesalahan berat ini kan memang dihapuskan Pak nah bisakah saya memasukkan klausul kesalahan berat ini di dalam PKB saya dan yang ya mengingat apalagi sudah dihapuskan oleh makamah konstitusi kemudian yang terakhir yang ketiga saya dengar-dengar katanya undang-undang nomor 11 tahun 2020 ini mengamputasi kewenangan dari serikat pekerja apakah benar demikian Pak Ferry terima kasih Pak Ferry selamat sore nah saya mau tanya dulu yang nomor tiga yang mengamputasi kewenangan serikat pekerja itu pasal yang mana karena ada beberapa klausul di pasal ini yang di undang-undang nomor 13 tahun 2003 selalu melibatkan peran aktif dari serikat pekerja namun ada beberapa pasal yang hanya melibatkan yang hanya melibatkan pekerja atau guru nah apakah benar demikian apa pernyataan saya tadi itu Pak apakah memang kalau kita kalau kita apa namanya diskusi hukum mas semuanya kan mas ngerti ada pasalnya pasalnya pasal berapa kan kita baca pasalnya ya kita gak bisa terus kemudian oh sepertinya oh katanya harus jelas dulu pasal berapa yang mengurangi kewenangan serikat pekerja oke itu nomor 3 PR ya mas ya nanti tak takil oh siap nanti tahu ya Pak yang nomor 1 dua dua aja mas ini lagi nyusun PKP yang nomor 1 masalah struktur skala upah jelas aturannya bahwa tidak ada tertulis bahwa struktur skala upah itu wajib ada kesepakatan dengan serikat pekerja tertulis bahwa struktur skala upah disusun oleh pengusaha berdasarkan kemampuan dan produktivitas ya sekali lagi berdasarkan kemampuan dan produktivitas dengan pasal 90 itu tentang peninjauan upah peninjauan upah itu dalam arti kenaikan tiap tahun itu loh iya tapi kenaikan hasil dari kenaikan ini nanti dituangkan dalam struktur skala upah oh enggak gitu makanya masih paham dulu filosofinya tentang struktur skala upah dong intinya kan gini namanya struktur skala upah itu tidak boleh dibawah UMK betul nah masalah kenaikan tiap tahun itu kan nanti ada namanya upah sundulan mas nah upah sundulan inilah yang nanti ditetapkan antara pergunaan dengan apa namanya serikat pekerja atau perwakilan pekerja filosofinya perlu paham disik mas oke oke makanya supaya enggak salah iya oke artinya dalam penyusunan struktur dan skala upah tanpa tanpa adanya sepakat dari pihak serikat pekerja pun enggak ada soal pak ya enggak ada masalah baik pak oke kemudian pertanyaan nomor dua tadi pak tentang kesalahan berat pak ya kesalahan berat silakan diatur ya bisa diatur ya silakan mk kan sudah mengatur bahwasannya kesalahan berat itu menunggu putusan dari pengadilan pengadilan dan itu menurut saya masih tetap acuannya akan kesana hakim para hakim akan tetap acuannya kesana enggak maksud saya jenis-jenis kesalahan berat yang dihapus di undang-undang nomor 11 2020 bisakah saya akomoder di dalam PKB akomoder atau adopsi adopsi ya silakan diadopsi boleh intinya adalah kalau misalnya mencuri terus kemudian mau di PHK langsung secara sepihak yang karyawan protes dan masuk ke PHI ya nanti PHI akan mutusin begitu saja baik Pak berarti bisa diadopsi Pak ya di dalam PKB silakan baik mungkin itu dulu Pak kita masih paham ya kita masih paham namanya undang-undang otonom yang undang-undang ketenaga kerjaan yang bersifat otonom yang bersifat heteronom nah kalau misalnya belum jelas mau diperjelas di PP dan PKB kan boleh asal apa yang ada di PP atau PKB itu tidak tidak melanggar peraturan yang diatasnya itu saja prinsipnya baik terakhir Pak Ferry mengenai PKWT apakah perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT itu harus melalui putusan pengadilan hubungan industrial Pak maksudnya gimana Mas jadi maksudnya gini taruhlah tadi disampaikan oleh Pak Ferry PKWT ya mungkin di beberapa perusahaan dan saya melihat sendiri di perusahaan saya memang PKWT-nya tidak normatif nah ketidaknormatifan PKWT tersebut ya kan otomatis kalau secara mungkin secara bukan mungkin secara aturan normatif jika berdasarkan undang-undang nomor 13 2003 kan bisa menjadi PKWTT nah perubahan dari PKWT menjadi PKWTT apakah harus melalui putusan pengadilan hubungan industrial atau bagaimana Pak ya ya berarti itu nanti nunggu PP-nya Mas saya gak bisa jawab kalau sebelumnya undang-undang yang nomor 13 tahun 2003 itu gimana Pak untuk untuk undang-undang untuk undang-undang tahun undang-undang 13 tahun 2003 kalau misalnya ada karyawan yang memang dia seharusnya PKWTT terus kemudian di PKWT mekanisme adalah harus ke disnaker dulu ya tapi sebelumnya dipartit dulu dipartit habis itu apa mediasi setelah mediasi mediasi tetap gak berhasil disnaker akan mengeluarkan nota dinas nota dinas ini yang akan nanti menjadi dasar bagi karyawan untuk bisa mengajukan pengangkatan ke pengadilan oh begitu Pak ya 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 begitu aja mas undang-undang aturannya begitu memang siap siap oke oke Pak Ferry makasih Pak Ferry ya oke mungkin ada lagi pertanyaan kurang sepuluh menit kurang sepuluh menit ya ya silahkan dengan siapa ini saya Denny Haryanto sekedar penegasan juga di undang-undang cipta karyanian kemarin sudah disahkan di tanggal 2 November ya di salah satu kabupaten itu langsung apa namanya di pemerintah kabupaten sendiri kerjasama dengan SPSI Serikat Buruhnya itu apa namanya merancang kayak aturan turunannya dari ciptaker kayak perda gitu berarti disitu di lingkup Pemkap sendiri dan di jajaran perusahaannya itu dapat langsung menggunakan UU ciptakernya ya berarti ya maksudnya gimana nih hubungan antara undang-undang cipta kerja terus kemudian daerah yang buat aturan terus maksudnya gimana saya gak paham jadi kan di apa namanya di salah satu kabupaten itu langsung apa namanya mengadakan kayak semacam rancangan turunan dari Omnibuslo khususnya di ciptakernya di UU cknya ini dan itu apakah langsung bisa dipakai UU cknya di apa namanya di perusahaan-perusahaan tersebut atau masih belum bisa ya jadi teman-teman yang bukan sarjana hukum harus banyak belajar hukum ya jangan merasa alergi dengan namanya hukum ya mesti paham namanya hirarki aturan perundangan di undang-undang nomor 7 sorry undang-undang nomor 12 ya 12 atau 11 undang-undang nomor 12 tahun 2011 di pasal 7 dan pasal 8 ya harus paham dulu tentang hirarki kalau terus kemudian PP-nya aja belum ada mau buat perda perdanya saya bisa ngomong perda siluman kenapa ya ini nanti perda yang dibuat bisa melampaui apa yang diatur di PP ya gak apa-apa sih mau langsung dibuat perda tapi terus kemudian kalau misalnya muncul PP perdanya mengatur yang lebih rendah lebih jelek lebih rendah itu berarti lebih jelek ya lebih jelek daripada PP maka otomatis apa yang diatur itu batal demi hukum artinya apa gak punya kekuatan mengikat tidak bisa jadikan perdoman ya memang bagus kalau misalnya daerah itu punya perda tentang keterang kekerjaan untuk mengatur yang belum diatur contohnya misalnya perda jatim nomor 8 tahun 2016 ya seperti yang kita tahu untuk anak magang peserta magang tidak ada aturan mengenai besarnya uang apa namanya uang sakunya ya di perda nomor 8 tahun 2016 diatur minimal di jatim itu 60% artinya apa ya lebih bagus karena apa mungkin di daerah lain bisa 50% mungkin bisa sekedarnya jadi intinya seperti itu mas mas Denny ya gak apa-apa diatur tapi kemudian kalau misalnya lebih rendah daripada PP yang ada ya gak bisa dijalankan gak punya kekuatan mengikat berarti lebih baik apa namanya menunggu dari PP dari pemerintahnya langsung ya ya seharusnya gitu kirakinya sudah ada pastinya oke oke terima kasih pemawarannya Pak Ferry ya silahkan lagi yang mau tanya mungkin satu pertanyaan lagi karena sudah jam 16.39 Pak Ferry izin berbagi pengalaman tadi dengan penanyaan terakhir ya Pak saya Hidayat Mufti tadi jadi gini Pak karena saya sudah dengar 2 tahun sejak 2 tahun lalu bahwa akan ada undang-undang ketenang kerjaan yang baru akhirnya dari 2 tahun lalu saya coba bicara dengan perusahaan tempat saya kebekerja juga dengan serikat pekerja dan diskusi dengan praktisi SDM di perusahaan-perusahaan sekitar akhirnya kami bersepakat begini Pak kira-kira ya bentuk isinya bahwa kami sampai undang-undang kita kerja ini lengkap semua PP-nya sampai bisa teruji dan kami kami sebelum sampai di tahap itu kami bersepakat tetap mengacu kepada undang-undang 13 dengan segala kelebihan dan kekurangannya tapi kami juga punya klausa bahwa kita akan punya batas waktu kita sepakati kami sepakati itu 8 bulan sejak di resmikannya undang-undang ini baru kita akan secara bertahap ke undang-undang cipta kerja itu pun dengan catatan semua PP yang disebutkan di cipta kerja itu sudah ada jadi mungkin dengan penanya yang terakhir mungkin ada kesamaannya dengan apa yang saya alami jadi saya akhirnya di satu kabupaten bahkan ada kabupaten kabupaten yang lain hampir provinsi juga mengikuti seperti itu jadi kami masih bersepakat dan ini sudah bukan uji materi ya sudah didiskusikan dengan pakar hukum dengan beberapa lawyer dengan berjaksa juga ada anggota hakim aktif juga ada kami duduk bersama hanya sebagai konsultasi dan kesimpulannya kami dibolehkan karena ada batasan waktu juga begitu seperti itu ya pak jadi itu sharing dari saya jadi intinya gini mas jadi intinya gini kalau tadi dikatakan 8 bulan lalu kemudian ada PP sudah ada PP-nya dan PP peraturan pemerintah itu sudah mengatur secara jelas ya lalu yang ada di undang-undang 13-13-2003 sudah diubah di undang-undang cipta kerja ya sekali lagi sudah diatur di PP dan PP-nya sudah jelas tapi kalau misalnya terus kemudian perusahaan dan area regional tempat Pak Hidayat Mufti itu masih menggunakan undang-undang 13-2003 itu gak bisa ya tetap tidak bisa itu tetap namanya melanggar karena apa asasnya sudah ada ya asas hukum itu sudah ada asas apa namanya hukum yang lebih baru mengalahkan hukum yang lama itu bahasa bahasa ini ya bahasa Indonesia ya tapi ada bahasa bahasa latinnya ada jadi gak bisa ketika ada kasus tetap akan mengacu ke undang-undang ke aturan yang baru saya gak tahu kalau misalnya para para alih hukum disana ngomong boleh ya tapi kita kita berbicara masalah asas dan asas ini berlaku ya kita ngomongnya nasional ya kalau dunia sebenarnya berlaku dunia jika ada aturan baru yang itu sudah punya ada aturan penjelasan dan sudah sudah jelas maka kita gak boleh mengikuti aturan yang lama secara otomatis aturan yang lama itu sudah gugur itu asas hukumnya seperti itu ya entah para lawyer dan sebagainya kalau ngomong seperti itu saya gak tahu semuanya kembali ke masalah kompetensi kalau saya saya tetap berpegangan pada asas hukum ketika ada yang baru dan itu sudah mengikat sudah ada tulisan kapan mulai diundangkan dan kapan mulai berlaku dan ada aturan penjelasannya aturan penjelasannya sudah ada jelas maka berlaku seperti itu mas ya monggo silahkan bisa didiskusikan lagi dengan para apa namanya ahli hukum di sana intinya gini ya ayo kita bisa melakukan yang normatif selama kita masih bisa dan kita punya kewenangan untuk kita bisa melakukan normatif janganlah melakukan yang tidak normatif ingat ya teman-teman itu HR HR itu karyawan kecuali ada itu yang di linkin tuh namanya mbak Angela siapa tuh Angela tuh siapa ya kemarin itu nikah sama bos dia tetap jadi HR ya dia HR tapi dia pengusaha karena apa misalnya bos ya kecuali itu yang lain tetap anda adalah karyawan ya yang nasibnya sama dengan karyawan yang lain usahakan berikan yang terbaik sesama karyawan tapi tidak melanggar tetap usahakan kepentingan bersama ya sama-sama antara pengusaha dengan karyawan bela yang benar jangan bela yang bayar ya kalau yang bayar tetap gak bisa di iniin ya anda yang harus keluar cari yang perusahaan yang lebih benar ya saya terakhir di perusahaan jabatan GM ya saya tinggal kenapa bosnya gak mau ikuti normatif ya gak apa-apa kehilangan duit ya pastilah GM itu gajinya berapa gak ada GM yang gajinya cuma 5 juta gak ada ya itu GM-GM-an namanya ya saya tinggal kenapa ya bos gak mau normatif ngapain ya kita punya etikat baik untuk memajukan perusahaan kok supaya perusahaan lebih growing kok gak mau ngikutin ya saya tinggal buat apa ya nah itu salah satu contoh jadi saya tetap walk the talk ya lakukan yang normatif selama kita bisa kita bisa menyadarkan perusahaan perusahaan gak bisa disadarkan ada waktunya anda untuk keluar kenapa anda tidak akan bisa berkembang kalau perusahaan tidak normatif percayalah berkutat ke masalah aja masalah aja PKWT masalah UMK ya ayo lulus dari semuanya itu anda bisa ke yang level atas pengembangan ya pelatihan pengembangan pengembangan talenta karyawan jangan berkutat ke normatif pusing ya itu pesan saya sih ya oke mungkin satu lagi gak apa-apa deh satu lagi terakhir ada yang mau tanya sebelum saya tutup kalau gak ada ya saya tutup sih ada lagi yang mau tanya gak ada oke oh iya tadi saya janji ini ya apa namanya link ya sorry sorry teman-teman bisa ngisi ini tapi kayaknya ini linknya panjang ya saya gak buat singkatan saya akan tulis di apa namanya masukkan di message teman-teman bisa klik coba ntar ya message seharusnya saya bisa ngisi ntar saya masukkan di chat ya masuk di chat chat ini send message to everyone selamat sore pak Ferry oke ini silahkan absent ya saya sudah masuk ke chat saya nyalakan chatnya deh silahkan bisa dikirim teman-teman bisa ngisi ya silahkan yang mau tanya ya izin pak Ferry saya Dodi pak Ferry ya silahkan yang mau bertanya tentang undang-undang omnibus law ini kan dia punya 11 kluster dan sekarang ini kan sedang diajukan uji material di MK kalau seandainya misalnya dari 11 kluster MK memutuskan 1-2 kluster kita utama kita bicarakan ini ketenaga kerjaan lah yang digagalkan seperti itu apakah ini akan berpengaruh ke undang-undang omnibus lawnya semua jadi tercabut atau hanya kluster tertentu saja yang misalnya kalau digagalkan berarti hanya kluster itu saja yang gagal bagaimana pak Ferry ya jadi yang yang akan dicabut saja oleh MK itu yang tidak berlaku yang lainnya tetap berlaku kita gak berbicara masalah kluster ya tapi masalah pasal atau ayat ya oke itu ya mas kemudian untuk materi dan sertifikat itu sudah ada di link ya teman-teman bisa isi formnya nanti akan dapat langsung sertifikat secara otomatis dan ada link di email anda link download untuk materi ya oke mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih atas partisipasinya semoga nanti PP nya bisa segera dibuat ya selesai dan kita bisa diskusi lebih lanjut lah tentang PKWT ya bisa kupas PKWT berdasarkan undang-undang kita kerja ya dan teman-teman bisa belajar lebih lanjut dan terutama praktek ya bukan cuma belajar aja jadi pintar tapi gak praktek percuma juga ya silakan untuk linknya yang sudah saya share teman-teman bisa isi nanti 2 menit langsung akan dapat sertifikat ya oke itu dari saya terima kasih atas partisipasinya ya ini ternyata hanya bisa 100 orang ya ini bisa 100 orang aja yang join jadi ya untung yang bisa cepat join ya sampai ketemu ya di sesi selanjutnya silakan yang mau ikut training-training RBP karena penting juga untuk peningkatan kompetensi Anda selamat sore dan sukses untuk teman-teman semuanya thank you Pak Ferry thank you Pak Ferry thank you Pak Ferry terima kasih banyak Pak Ferry terima kasih banyak Pak Ferry semuanya terima kasih banyak terima kasih banyak